Imam tanpa bayangan jilid 16. Di atas loteng sahut dayang itu dengan sikap hormat, ia segera menyingkir ke samping. Wiet Shins yang tersenyum ringan, dengan cepat ia melangkah masuk ke dalam loteng Cui Hoa Elou. Di bawah sorot cahaya lampu tampaklah sebuah permadani merah menutupi lantai dari depan pintu hingga atas loteng, di sisi pintu berdirilah empat orang dayang berbaju hijau yang menyoren pedang menghalangi jalan perginya. Wiet Shins yang tetap melangkah naik dengan sikap tenang, melihat kehadiran gadis cantik ini keempat orang dayang itu tunjukkan sikap tercengang, delapan sorot met menatap wajah tetamunya tanpa berkedip, rupanya mereka merasa terpesona oleh kecantikan orang. Tolong berilah laporan kepada majikan kalian, katakan saja Bu Ampue Wiet Shins yang ada persoalan hendak menjumpai dirinya, kata gadis itu sambil tersenyum. Majikan kami tidak suka menemui tamu, tolak seorang dayang yang berdiri di sisi Wiet Shins yang dengan nada ketus. Kecuali kalau kau adalah satu-satu dari dua jenis manusia, maka dia baru akan menjumpai dirimu. Dua jenis manusia. Dua jenis yang bagaimana tanya gadis itu dengan wajah tertegun. Dayang tadi tertawa dingin. Pertama adalah sahabat yang mendapat kartu undangan, dan kedua adalah gadis cahaya. Cantik yang datang kemari karena memperoleh pilihan. Kau termasuk jenis yang pertama atau kedua? Kedua-duanya bukan. Begitu mendengar pihak lawan bukanlah rekan sealiran yang diundang datang oleh majikannya, air muka keempat orang dayang itu seketika diliputi oleh napsu membunuh, terdengar dayang yang buka suara tadi segera mendengus dingin dan menegur. Bagaimana caramu memasuki tempat ini? Setelah merandek sejenak ia berpaling ke arah rekannya dan menambahkan. Jun Lan, cepat keluar dan periksa bocah penjaga pintu itu, kalau mereka berdua berani secara pribadi memasukkan orang luar ke dalam loteng Cui Hoa Elo ini, bunuh lebih dahulu kemudian baru laporkan kepada majikan. Seorang dayang menerima perintah dan segera meloncat turun dari atas loteng, sebelum Weichens yang sempat mengambil keputusan apakah ia akan menerjang masuk ke dalam secara kekerasan atau memancing kemunculan si tangan sakti berbaju biru dengan akal, dari kejauhan terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang, rupanya kedua orang bocah lelaki tadi sudah mati di tangan Jun Lan. Diam-diam Weichens yang menghela napas panjang, ia tidak menyangka kalau peraturan dari si tangan sakti berbaju biru demikian ketatnya, hanya disebabkan memasukkan seseorang ke dalam wilayah mereka, kedua orang yang tidak bersalah itu telah dibinasakan. Dalam hati segera pikirnya. Pada saat ini sekeliling tempat ini sudah tersebar jago lihai yang amat banyak, jejak mereka begitu rahasia dan misterius, jelas si tangan sakti berbaju biru bukanlah manusia dari kalangan lurus. Sungguh taknya Nasuhu bisa mengadakan hubungan dengan manusia semacam ini. Belum habis ia berpikir, tampaklah Jun Lan telah balik ke atas loteng, setelah melirik sekejap ke arah Weichens yang dengan pandangan dingin dengan sikap yang sangat hormat ia menjura kepada pemimpinnya yakni si Dayang berbaju hijau tadi, lapornya. Menurut laporan dari para boah penjaga pintu, perempuan ini menerjang masuk ke dalam dengan andalkan kepandaian silatnya. Aku benci mereka berdua di hari-hari biasa terlalu lalaikan ilmu silat yang telah diwariskan kepada mereka, maka ku penggal sebuah lengan mereka. Ucapan ini diutarakan dengan enteng dan senaknya, sama sekali tidak ada perasaan di dalam hatinya bahwa memotong lengan orang adalah suatu perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwasannya keempat Dayang ini sudah terbiasa menyaksikan perbuatan-perbuatan menyeramkan semacam itu sehingga lama-kelamaan timbul pendapat dalam hati mereka bahwa berbuat demikian bukanlah suatu perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan. Darah panas yang bergolak dalam dada Wechins yang kontan bergelora dengan hebatnya, hawa napsu membunuh terlintas di atas wajahnya, bibir yang kecil segera tersungging satu senyuman dingin yang menggidikan hati. Ia tertawa dingin lalu berkata, Terhadap dua orang bocah yang tidak tahu urusan pun kalian begitu tega untuk turun tangan keji. HMMM satu sungguh memalukan kalau kalian disebut kaum wanita. Aku betul-betul tidak mengerti, hati kalian sebenarnya hati manusia ataukah hati serigala? Hehehe, 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 kalau kami kaum wanita semuanya mempunyai perasaan belas kasih serta lemah lembut seperti kau, kaum pria yang ada di kolong langit tentu sudah menunggang di atas kepala kita semua. Justru kami berbuat demikian agar semua orang tahu bahwa kaum wanita bukanlah makhluk lemah yang bisa dipermainkan serta diinjak-injak senaknya, sebaliknya masih mempunyai banyak bagian yang jauh lebih kuat dari kaum pria lainnya. Didahului dengan perkataan yang masuk di akal seperti ini untuk beberapa saat lamanya Wei Chen Xiang jadi gelagapan, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab perkataan orang. Tapi ia pun tahu bahwa keadaannya pada hari ini sangat berbahaya sekali, bahaya jauh lebih banyak dari kemujuran maka gadis ini pun bersiap sedia untuk melakukan penyerangan. Tapi sebelum ia sempat bergerak mendadak terdengar suara irama musik yang merdu berkumandang datang dari tempat kejauhan, sungguh taknya nasi tangan sakti berbaju biru bukan saja adalah seorang seniman yang suka akan ketenangan serta keindahan bunga, bahkan merupakan seorang ahli pula di dalam permainan kecapi. Wei Chen Xiang segera pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan irama musik itu, kemudian tanyanya, Apakah majikan kalian sedang menjamu tetamu cunlan mendengus dingin? Asal kau bisa menerjang keluar dari penjagaan kami, majikan kami dengan sendirinya akan menjumpai dirimu. Wei Chen Xiang tertawa dingin. Bagus, kalau demikian adanya terpaksa aku harus menyusahkan kalian semua serunya. Seng badan segera bergerak ke depan, pedangnya bergetar kencang menciptakan selapis cahaya dingin, yang menggidikan hati, diiringi desiran angin tajam senjata tersebut langsung menyerang ke arah empat orang dayang itu memaksa keempat orang tadi terdesak mundur dua langkah ke belakang. Air muka cunlan kontan berubah hebat. Ah 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 ah. Tidak salah kalau kau berani mencari gara-gara di atas loteng Cui Hoa Elo ini, kiranya kau pun seorang jago silat yang sangat terlatih. Mereka semua merupakan jago-jago lihai yang telah memperoleh didikan yang sangat keras, setelah terdesak mundur oleh serangan kilat dari Wei Chen Xiang tadi dengan cepat keempat orang itu telah membenahi diri sendiri. Dalam waktu singkat sebuah barisan yang kokoh dan kuat telah terbentuk, empat kilas cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan matu dengan menciptakan beribu-ribu jalur cahaya yang kuat dan kokoh segera membentuk selapis dinding pertahanan yang kuat di hadapan mereka berempat. Dalam posisi yang demikian ketat serta kuatnya ini, bukan masalah yang gampang bagi Wei Chen Xiang untuk menyerang masuk ke dalam barisan itu, apalagi untuk bertemu dengan si tangan sakti berjubah biru pemilik dari loteng Cui Hoa Elo ini. Bagian 22 Masing-masing pihak saling bergebrak puluhan jurus banyaknya, tetapi menang kalah masih susah untuk ditentukan. Mendadak Wei Chen Xiang mementak keras, tahan. Mendengar bentakan itu Dayang yang memiliki kepandayan silat paling lihai itu tampak tertegun dan tanpa sadar telah menghentikan serangannya, di saat ia masih melengak itulah Wei Chen Xiang menggerakkan tubuhnya menerobos masuk ke dalam. Seraya membalingkan pedangnya di tengah udara ia berseru, kalian sudah menderita kalah. Keempat orang Dayang itu semakin tertegun, saat itulah ujung pedang lawan telah menyapu tiba. Untuk menghindar sudah tak sempat lagi, diiringi bentakan gusar di atas pakaian masing-masing orang telah bertambah dengan sebuah babatan panjang yang merobokan baju mereka. HMMM, kau gunakan akal licik, teriak cunlan dengan nada gusar bercampur penasaran. Dalam suatu pertarungan, siasat licik paling diutamakan, aku tahu bahwa untuk menangkan kalian bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, oleh karena itu terpaksa aku harus gunakan sedikit siasat kecil membohongi kalian, dan sekarang kalian tertipu, hal ini harus disalahkan kalau pengalaman kalian di dalam menghadapi musuh terlalu cetek, siapa suruh kalian terlalu mempercayai perkataan lawan. Walaupun keempat dayang itu merasa bahwa care yang digunakan lawannya kurang jujur dan terlalu licik, tapi setelah merasakan bahwa ucapan darah itu memang merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah, maka mereka berempat hanya bisa saling berpandangan tanpa sanggup melakukan sesuatu perbuatan. Sebuah kain horden yang panjang dan berwarna hijau tergantung hingga menjuntai lantai, dari balik horden tersebut Wiet Shins yang merasa bahwa cahaya lampu menerangi seluruh ruangan. Di tengah sebuah ruangan yang luas, empat batang lampu lilin memancarkan cahaya terang, di balik dinding tembok terlihat pantulan cahaya yang memperlihatkan beberapa sosok bayangan manusia sedang berbicara dan tertawa dan suara yang keras. Seorang Syu Chai berusia pertengahan yang memakai jubah berwarna biru duduk dengan gagahnya di depan meja, waktu ia sedang minum arak dengan lahapnya, di kedua belah sisinya masing-masing mendampingi seorang gadis cantik yang berwajah genit. Pakaian sutra berwarna merah yang tipis memperlihatkan sepasang paha mereka yang putih bersih, membuat orang yang memandang terasa ikut terpesona. Wiet Shins yang hampir saja dibikin gugup dan tidak tenang hatinya setelah menyaksikan tingkah pola yang genit yang merangsang dari kedua orang gadis jalan itu, buru-buru ia berusaha menenangkan hatinya kemudian perlahan-lahan maju ke depan menghampiri Syu Chai berbaju biru itu. Ketika merasakan ada orang asing yang muncul di dalam ruangan itu, kedua orang gadis jalan tadi segera menghentikan tingkah polanya dan bersama-sama alihkan sinar matanya ke arah tubuh Wiet Shins yang, dibalik sorot matanya yang tertera jelas sikap permusuhan yang tebal, seolah-olah mereka telah memandang gadis Syuie ini sebagai musuh besarnya yang terikat dendam sedalam lautan. Kau kemarilah tampak si tangan sakti berbaju biru menggape ke arah darah Syuie itu. Ketika kedua orang gadis jalan itu menyaksikan majikan mereka secara tiba-tiba memanggil darah berbaju putih itu menghadap, wajah mereka segera berubah hebat, dengan wajah penuh napsu membunuh gadis gemuk yang ada di sebelah kiri segera meloncat bangun, kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh ujarnya kepada Wiet Shins yang, Eeei kenapa? Adik kecil, apakah kau pun ada maksud berebutan majikan dengan kami Syang Bong Ji Yee Kiao? Sembari berkata badannya melayang ke depan, jari tangannya dengan menciptakan selapis bayangan tajam langsung menyodok ke arah dada Wiet Shins yang diikuti segulung bau harum yang amat menusuk penciuman menyebar ke dalam hidungnya membuat darah itu merasa tersentak kaget. Mimpi pun Wiet Shins yang tak pernah menyangka kalau ia bakal diserang dengan keruk yang begitu keji dan berat oleh seorang gadis yang baru saja ditemuinya untuk pertama kali. Dengan sebat Wiet Shins yang mengigus ke samping lalu sambil melancarkan satu serangan balasan serunya. Eeei, sebenarnya apa maksudmu? Perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh, suaranya keras dan membetot sukma, terhadap pertanyaan yang diajukan Wiet Shins yang bukan saja tidak dijawab sebaliknya serangan yang dilancarkan makin lama semakin dasyat dan hebat, semua gerakannya merupakan serangan mematikan yang mana tentu saja memaksa Wiet Shins yang jadi keteter dan hanya bisa menghindar kesana berkelit kemari. Dalam pada itu ketika perempuan jalan tadi menyaksikan tujuh-delapan buah serangannya berhasil dihindari semua oleh lawannya, napsu membunuh yang terlintas di atas wajahnya semakin menebal, suara tertawanya makin lama makin keras, sambil merangsek lebih ke depan jengitnya seraya tertawa dingin. Ayuh balas, kenapa kau tidak membalas seranganku? Kalau cuma bisanya menghindar bukan terhitung seorang enghiong yang patut dikagumi. Baunya bergerak cepat, mendadak telapak kirinya mengirim satu pukulan kilat yang maha dasyat. Sejak memasuki loteng cuwi hoa elo ota di Wiet Shins yang sudah merasakan hatinya manggel, mendongkol bercampuran penasaran, sekarang setelah dilihatnya perempuan jalan itu meneter dirinya terus-menerus tanpa memberi kesempatan baginya untuk berbicara, hawa amarahnya kontan memuncak dan sukar dikendalikan lagi. Sambil mendengus gusar serunya. HMM, kau jangan anggap aku betul-betul jari kepadamu. Nah, rasakanlah sebuah pukulan mautku. Dengan menghimpun segenap tenaga lua ekang yang dimilikinya ia segera sambut datangnya serangan lawan dengan keras-lawan keras. Belum. Suatu ledakan yang amat dasyat segera menggeletar di dalam ruangan itu membuat tubuh mereka berdua sama-sama tergetar mundur tiga langkah ke belakang masing-masing pihak sama-sama merasa terkejut akan kesempurnaan tenaga lua ekang orang. Sejak pertarungan mati-matian itu berlangsung hingga berakhir, si tangan sakti berbaju biru hanya menonton jalannya pertempuran itu dari samping, tak sepatah katapun yang diucapkan. Kini secara tiba-tiba ia bangkit berdiri dan ujarnya sambil tersenyum. Harap kalian berdua segera berhenti bertarung. Ia merandek sejenak, kemudian sambil berjalan menghampiri Wia Chin Siang katanya lagi. Siapapun yang berada di loteng Cui Hoa Eloo, dia terhitung sahabat Karip Loohu. Sambil menarik tangan gadis Siwe itu ujarnya lagi seraya menuding ke arah gadis jalang yang baru saja bergebrak dengan dirinya. Dia adalah Eloo Toa dari Siang Beng Jie Kiao, sepasang gadis sayur pembuat impian So Siowian, sedang yang itu adalah Seng Eloo Jie So Leng Yan, Nona, dan Ka sendiri siapa namamu. Siang Beng Jie Kiao tertawa dingin tiada hentinya, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Bo Ampuei bernama Wia Chin Siang darah itu memperkenalkan diri dengan pandangan matah, tajam laksana sebilah pisau belatisi. Tangan sakti berbaju biru menatap wajah Wia Chin Siang tajam-tajam, lalu tanyanya lagi. Siapakah gurumu? Kalau dilihat dari gerakan ilmu silat yang kau pergunakan di dalam pertarungan tadi rupa-rupanya mirip dengan kepandayan seorang sahabat Karipku. Wia Chin Siang tersenyum. Maafkanlah diri Bo Ampuei apabila tak bisa mengutarakan nama besar suhuku berhubung hal itu merupakan pantangan bagi kami. HMMM. Sungguh besar amat bacotmu, Jengek So Leng Yan yang duduk di kursi sambil tertawa dingin. Dengan pandangan dingin dan hinawe Chin Siang melirik sekejap ke arahnya, lalu ujarnya kembali sinis. Meskipun kepandayan silat yang Bo Ampuei miliki amat cetek, sebelum mendatangi loteng Cui Hoa Eloota di dalam pandanganku tempat ini pastilah merupakan suatu tempat yang merupakan sarang naga dan harimau, penuh dengan manusia-manusia pandai yang berilmu. Siapa tahu, hehehe, kenyataan jauh merupakan kebalikannya, sungguh membuat hati orang jadi kecewa. Air muka Siang Bong Ji Yee Kiao berubah hebat, pada saat yang bersamaan mereka berdua siap menggerakkan tubuhnya untuk menyerang diri Wee Chin Siang. Si tangan sakti berbaju biru segera ulapkan tangannya, kedua orang gadis jalan itu segera mengundurkan diri kembali ke tempat semula. Terdengar So Siow Yan tertawa ringan dan menyindir, majikan. Toh di sini Aatamu Agung yang sedang datang. Berkunjung, biarlah kami sekalian mohon diri terlebih dahulu tidak mengapasi tangan sakti berbaju biru gelengkan. Kepalanya lalu sambil tersenyum ujarnya kepada Wee Chin Siang, nona manis, apakah kau adalah gadis yang dipilih puteraku untuk melayani diriku? Bukan sahut darah Siwe itu sambil gelengkan kepalanya. Sepasang alisi tangan sakti berbaju biru kontan berkerut kencang, wajah yang semula berseri-seri pun seketika berubah jadi kecut, mendadak dengan wajah dingin kaku bagaikan es katanya. Kalau begitu sungguh aneh sekali, kalau nona memang bukan termasuk gadis cantik yang dipilih puteraku untuk datang melayani diriku, juga bukan merupakan sahabat dari looho, lalu apa maksud tujuanmu datang berkunjung ke leteng Cui Hoa Loo ini? Nada suaranya mulai kedengaran ketus, tajam dan bersifat menegur, sementara sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam bagaikan sayatan pisau menatap wajah gadis itu tanpa berkedip. Sikapnya yang ketus, dingin dan tak sedap dipandang ini mendatangkan suatu perasaan aneh bagi gadis Siwe, ia ragu-ragu dan tidak habis mengerti atas kehendak lawannya. Bibir Wai Chin Siang segera bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut kemudian dibatalkan, sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia mempunyai banyak persoalan yang hendak diutarakan keluar tanpa diketahui oleh pihak lain, sinar matanya dengan dingin melirik sekejap ke arah Siang Bong Jiye Kiao. Sebagai seorang jago kawakan yang banyak pengalaman di dalam dunia persilatan sudah tentu si tangan sakti berbaju biru dapat menangkap maksud hati gadis itu, ia segera mendengus dingin dan ulapkan tangannya memerintahkan sepasang gadis. Saya buat impian itu mengundurkan diri dari dalam ruangan. Tengcu, apakah kau bisa mempercayai perempuan ini seru soleng yang sambil maju ke depan? Heeh, heeh, heeh kau tak usah khawatir, sahut si tangan sakti berbaju biru sambil tertawa dingin. Wiet Xin Xiang yang mendengar pembicaraan itu, kontan naik pitam teriaknya dengan penuh kegusaran. Hei sebenarnya apa maksudmu aku Wiet Xin Xiang bukanlah seorang manusia durjana yang berhati keji dan bermaksud jahat, aku pun bukan seorang gadis yang termasuk dalam manusia tak genah tukang memikat hati orang dengan andalkan kecantikan wajah. Xiang Bong Ji Yee Kiao yang kenan di sindir air mukanya berubah hebat, mereka melirik sekejap ke arah si tangan sakti berbaju biru dengan sorot metu ketakutan kemudian buru-buru mengundurkan diri. Sambil menoleh terdengar soleng yang mendengus gusar dan mengancam. Perempuan sialan, kau berani bicara tidak karuan dan ngacobele menghina kami, hati-hatilah ancaman kematian setiap saat bisa menimpa dirimu. Sudahlah, kalian mengundurkan diri lebih dahulu, tukas si tangan sakti berbaju biru sambil ulapkan tangannya. Nanti kita baru merundingkan masalah besar lagi. Tengcu, asal kau memanggil kami, dengan cepat kami kakak beradik akan muncul di sini untuk menemani diri Tengcu Sahut Soleng Yan dengan wajah kegirangan. Selesai berkata bersama-sama saudaranya mereka segera berlalu dari situ, di tengah udara hanya tertinggal bau harum semerbak yang merangsang hidung. Sepeninggalnya kedua orang gadis sayur pembuat impian itu, si tangan sakti berbaju biru baru menoleh dan menatap wajah Wiet Shins yang lagi dengan sinar matu, tajam. Beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan suara ketus. Nona, sekarang kau boleh mengutarakan persoalan hatimu. Wiet Shins yang tidak langsung berbicara, dari sakunya dia ambil keluar selembar kain selendang berwarna merah, kemudian sambil diserahkan ke tangan lelaki berbaju biru itu katanya. Tengcu, apakah kau kenal dengan benda ini? Sekilas perasaan hati yang bergolak terlintas di atas wajah si tangan sakti berbaju biru yang dingin dan ketus, ia tidak menyambut kain selendang tersebut sebaliknya sambil tertawa dingin tegurnya. Nona, apakah kedatanganmu ke sini karena hendak memohon sesuatu kepada Lok Ohu? Benar, dua orang sahabat Boampoei karena kurang hati-hati telah termakan ilmu pukulan Toalek Im Jiao Kang, oleh sebab itu mohonlah agar supaya Chiampoei bisa beringan tangan dengan menghadiahkan dua butir somwan berusia seribu tahun untuk menyelamatkan jiwa kedua orang sahabatku itu. Tentang soal ini, si tangan sakti berbaju biru nampak berdiri tertegun. Sesaat kemudian dengan cepat ia rampas kain selendang merah itu lalu digenggam kencang-kencang, setelah dicium beberapa kali sepasang matanya dipejam rapat-rapat. Waktu detik demi sedetik berlalu di tengah keheningan serta kesunyian yang mencekam seluruh jagad, walaupun hanya beberapa waktu tapi dalam perasaan Wiat Shins yang bagaikan setahun lamanya, ketika dilihatnya si tangan sakti berbaju biru hanya memegangi kain selendang merah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun hatinya kian lama kian bertambah gelisah, tanpa sadar ia mulai menguatirkan keselamatan pekin hui. Serunya dengan hati cemas. Ciam Pue. Apakah kau sudi mengawalkan permintaan Boampue? Apabila kau merasa keberatan untuk menghadiahkan pil mujarab itu untuk menolong orang, terpaksa Boampue akan mohon diri terlebih dahulu, sebab aku harus mencari akal lain untuk menyelamatkan jiwa mereka, sebaliknya kalau kau rela. Setiap perkataannya itu diucapkan dengan keras dan tegas seolah-olah martil yang menggeletar di angkasa, tetapi si tangan sakti berbaju biru tetap tidak menggubris ucapannya itu, seorang diri ia berdiri melamun, tangannya mencekal kain selendang merah itu kencang-kencang sedang air mukanya menunjukkan perasaan bergolak yang amat hebat, tapi nampak pula kepucat-pucatan seakan-akan secara mendadak menemui suatu peristiwa yang menyulitkan hatinya. Menyaksikan kesemuanya itu wep change yang merasa terkesiap, satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya. Sebenarnya kain selendang berwarna merah itu mengandung kekuatan ajaib apa sih? Ternyata benda itu sanggup menjerumuskan seorang jago lihai di dalam dunia persilatan ke dalam lembah penderitaan serta siksaan batin yang begitu hebat. Tiba-tiba si tangan sakti berbaju biru membuka matanya lalu menegur dengan suara keras. Sekarang dia berada di mana siapa yang ciam poe tanyakan? Orang yang memberikan kain selendang merah ini kepadamu kata lelaki berbaju biru itu sambil menunjukkan kain selendang di tangannya. Sementara wea change yang hendak mengatakan jejak dari suhunya, tiba-tiba ia teringat kembali akan pesan dari kiam mineng sesaat ia hendak berangkat, gurunya melarang dia untuk mengatakan perguruan sendiri serta jejak dari suhunya daripada mendatangkan banyak kesulitan serta kerepotan bagi mereka. Karena itu wea change yang segera menghela nafas panjang. Jejak orang itu tak menentu, sebentar ada di barat dan sebentar lagi sudah pindah ke timur, lebih baik tak usah kukatakan saja. Ucapan ini sebenarnya merupakan suatu alasan penampikan yang lues dan enak didengar, tetapi bagi pendengaran si tangan sakti berbaju biru seolah-olah sebuah martil besar yang menghantam lubuk hatinya keras-keras. Dengan hati amat sedih dia menghela nafas panjang, perawakan tubuhnya tinggi kekar nampak gemetar keras, wajahnya berubah hebat dan pucat pias bagaikan mayat, seakan-akan secara mendadak ia terserang sejenis penyakit yang parah. Sekali lagi ia tundukkan kepalanya, terdengar suara nafasnya tersengkal-sengkal, dadanya naik turun dengan memburu, titik air mata membasai kelopak matanya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa ia meras tertekan jiwanya. Wiat Shinsyang yang menjumpai kesemuanya ini jadi tercengang, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat itulah terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari luar ruangan diikuti kain horden disingkap ke samping. Seorang pemuda dengan wajah dingin kaku dan senyuman menghiasi ujung bibirnya perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam. Ia menyapu sekejap wajah Wiat Shinsyang dengan pandangan tajam, sekilas perasaan tercengang menyelimuti wajahnya. Buru-buru gadis itu melengos ke samping dan menghindarkan diri dari pandangan pemuda tersebut. Mendadak pemuda itu menyaksikan air muka si tangan sakti berbaju biru yang berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat itu, hatinya jadi amat terperanjat, sambil maju tiga langkah ke depan teriaknya dengan hati cemas. Ayah! Si tangan sakti berbaju biru tidak menunjukkan suatu reaksi, pemuda itu segera menggoyang-goyangkan tubuhnya, tapi itu pun tidak mendatangkan reaksi apapun, kejadian ini tentu saja membuat hati pemuda itu jadi sangat terperanjat, ia segera tergetar mundur dua langkah ke belakang. Sambil tertawa dingin serunya. Sungguh tak disangka leteng Cui Hoa Eloo yang selamanya tak pernah bersengketa dengan dunia persilatan, tidak tamak untuk memperebutkan nama serta pahala dan jarang berhubungan dengan orang buling, hari ini ayahku bisa mendapat celaka di tangan seorang gadis semacam kau. Ia mendengus marah, sambil menatap wajah Wiet Shins yang tajam-tajam, jubah luar berwarna birunya segera dilepaskan, serem tetan sorot meta penuh mengandung napsu membunuh memasuki benaknya, seraya tertawa rendah sepasang telapatnya segera bergerak melancarkan serangan. Tunggu sebentar. Wiet Shins yang dengan sebat meloncat mundur satu langkah ke belakang, serunya lagi dengan nada dingin. Kau harus bikin terang dulu duduknya persoalan kemudian baru turun tangan. HMM. Ayahku menderita luka dalam yang demikian parahnya, bukankah kejadian ini adalah hasil perbuatanmu teriak pemuda itu dengan wajah sedih bercampur gusar. Wiet Shins yang tertegun, kemudian bentaknya. Ayahmu adalah seorang cikal bakal dari suatu perguruan besar, kau anggap manusia selihai itu bisa jatuh ke cundang dan terluka di tangan seorang boampoe seperti aku? Coba periksalah dengan seksama, kau lihat dulu apakah dia betul-betul terluka akibat pukulan seseorang. HMM. Aku pun tahu bahwa kau tidak nanti mempunyai kemampuan sedasyat ini, jengek seng pemuda. Tapi dalam sekejap mati itulah, dari ujung bibir si tangan sakti berbaju biru kembali mengucurkan darah segar, wajahnya yang pucat pias bagaikan mayat kelihatan semakin mengerikan lagi. Melihat kesemuanya itu, pemuda tadi segera berteriak keras, tak usah dilihat lagi, di tempat ini kecuali kau seorang tidak. Mungkin ada orang yang bisa melukai ayahku. HMM. Sungguh membuat hati orang tidak percaya, seorang gadis cilik yang masih muda ternyata begitu tega untuk turun tangan keji yang demikian beratnya terhadap seorang tua yang sama sekali tak pernah terikat dendam sakit hati apapun dengan dirinya. Manusia rendah dan perempuan adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, perkataan ini ternyata sedikit pun tidak salah. Begitu selesai berkata mendadak terdengarlah seluruh persendian tulang si anak muda itu memperdengarkan suara gemerutukan yang nyaring, diikuti pakaian yang dikenakan pun menggelembung jadi sangat besar, serunya dengan nada seram. Seandainya aku membiarkan kau lolos dari lung Cui Hoa Elo ini dalam keadaan selamat, maka sejak hari ini nama si jago pedang bertangan sakti akan hapus dari dalam dunia persilatan, loteng Cui Hoa Elo ini pun akan menjadi milik pribadimu. Ia menjengek dingin, sambil meloncat maju ke depan sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilontarkan ke arah Wia Chien Siang. Sungguh mati gadis Cui Hoa ini tak pernah menyangka kalau perjalanannya menuju ke loteng Cui Hoa Elo bakal menemui perubahan yang jauh di luar dugaannya semula, saat ini ia tak mampu untuk membantah tuduhan lawan sedangkan si tangan sakti berbaju biru pun tidak menunjukkan reaksi apapun, hal ini semakin mencemaskan serta mengelisahkan hati si darah muda ini. Obat mujarab yang diharapkan tidak berhasil didapatkan, bencana telah mengancam keselamatannya. Wia Chien Siang sadar bahwa kesalahpahaman ini sudah terjalin terlalu mendalam, tak mungkin persoalan itu bisa diselesaikan di dalam dua-tiga patah kata ucapan saja. Sambil menahan cucuran air matanya yang telah memenuhi kelopak mat, ia membentak keras. Kau betul-betul tolol dan konyol. Segulung angin desiran tajam yang mahadasyat meluncur tiba, terpaksa ia harus goyangkan badannya untuk menghindarkan diri dari ancaman angin pukulan yang mahadasyat itu, tetapi pihak lawannya walaupun nampak masih muda belia ternyata kesempurnaan tenaga dalamnya benar-benar luar biasa sekali, suatu jurus serangan yang sederhana ketika digunakan olehnya bukan saja mantap bahkan kecepatannya betul-betul jauh di luar dugaan siapapun. Sementara itu ketika menyaksikan serangan pertamanya tidak berhasil mengenai sasaran, si jago pedang bertangan sakti segera melancarkan serangan berikutnya. Desiran angin pukulan segera menderu-deru memenuhi seluruh hangkasa, bayangan manusia saling menyambar, dalam sekejap mati mereka berdua telah saling bergebrak puluhan jurus banyaknya. Mendadak, serem tetan gelap tertawa yang nyaring dan bernada jalang berkumandang memecahkan kesunyian diiringi suara teguran seseorang yang merdu dan nyaring menggema datang. Sau tang cu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bayangan manusia berkelebat lewat, siang bong jekiau pada saat yang bersamaan telah munculkan diri di dalam ruangan. Coba kalian lihatlah sendiri sahut si jago pedang bertangan sakti sambil melemparkan satu pukulan dasyat. Ah 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 ah! Elo otang cu menderita luka teriak soleng yang sambil menjerit kaget. Seakan-akan si jago pedang bertangan sakti merasakan suatu pukulan batin yang sangat berat, secara beruntun ia melancarkan enam buah serangan yang maha dasyat memaksa Weechens yang mundur ke belakang berulang kali sementara jidatnya telah dibasahi oleh butiran keringat sebesar kacang kedelai. Soleng yang tiba-tiba meloncat ke depan, teriaknya. Sau tang cu, tunggu sebentar aku ada perkataan hendak diutarakan keluar. Apa yang hendak kau katakan lagi? Seru si jago pedang bertangan sakti dengan suara gemas bercampur marah, tapi badannya meloncat ke belakang juga untuk mengundurkan diri. Dosa-dosa yang dilakukan orang ini sudah terbukti jelas, kalau bukan dia yang mencelakai ayahku masih ada siapa lagi. Sejak hadirnya ke dalam loteng Cui Ho A L O O, secara beruntun melukai anak buahku, aku telah menduga kalau budak sialan ini mengandung maksud tidak baik. Sosio yang tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, ia berani turun tangan keji secara brutal terhadap tang cu kita. HMMM. Hari ini kita jangan kasih kesempatan baginya untuk keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat. Sementara itu Yat Shin Siang sendiri hampir saja tak sanggup bertukar nafas setelah didesak dan diteter terus oleh si jago pedang bertangan sakti dengan serangan gencarnya, kini setelah musuhnya. Mundur ke belakang dia pun memperoleh sedikit kesempatan untuk bertukar nafas. Setelah mendengar ucapan Sosio yang yang tak sedap didengar itu, kontan ia tertawa menghina. Kenapa aku mesti melarikan diri jengeknya ketus? Asalkan di dalam hati aku merasa bahwa tak ada urusan salah yang pernah kulakukan, kenapa aku mesti cari dan takut terhadap pomongan ngaco bello dan tidak karuan dari kalian? Bang Sat, sampai detik ini pun kau masih berani bersilat lidah dengan kami maki soleng yang gusar. Tunggu saja nanti, bilakah sudah terjatuh ke tangan kami, maka, lihat saja, apakah kau bakal merasa keenakan atau tidak. Sudah, kalian tak usah banyak bicara lagi, sekarang aku sudah terjatuh ke tangan kalian, mau dia pakan terserah kepada kamu semua, bagaimanapun juga aku sudah pasrahkan nasibku. Tetapi, ingat, seandainya dalam penyelidikan selanjutnya membuktikan kalau peristiwa ini bukan hasil perbuatan nonamu, maka kemungkinan loteng cui hoa eloo kalian ini akan diratakan bumi. Saat itu janganlah salahkan kalau aku tidak memberi peringatan terlebih dahulu. Soleng dan segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak, suaranya tajam dan amat jalang. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, meskipun loteng cuo hoa eloo adalah tanah datar, tempat ini pun bukan suatu tempat yang takut menghadapi segala urusan, sebentar akan ku jagal dirimu kemudian menggantung batok kepala anjingmu di atas loteng cui hoa eloo, akan ku lihat manusia macam apakah yang akan datang balas bagaimu. Wiet Xin Xiang pun bukan seorang gadis yang pantang menyerah dengan begitu saja, ia balas berseru. Selembar jiwaku akan ditukar dengan puluhan jiwa kalian, lihat saja nanti pihak cui hoa eloo kalian bakal merasa rugi besar atau tidak. Jadi kalau begitu kau tidak mau mengaku hardik si jago pedang bertangan sakti. Wiet Xin Xiang tertawa sedih dan gelengkan kepalanya. Alasan tidak tepat, terpaksa aku cuma menerima segala sesuatu yang bakal menimpa diriku. Jadi kau rela menyerah dan biarkan kami membelenggu dirimu tanya sosial yang tertegun. Wiet Xin Xiang segera mendengus dingin. Sejak dilahirkan nasibku memang selalu jelek, tidak sampai detik terakhir aku tak akan melepaskan kesempatan untuk mencari kembali modalku. Dengan andalkan sebilah pedang tajam yang menggembol di atas punggungku, rasanya tidak terlalu sulit bagiku untuk mencari satu dua orang teman di dalam melakukan perjalanan jauh nanti. Ia sadar bahwa peristiwa ini tidak nanti bisa diselesaikan secara damai, karena itu pedangnya segera dicabut keluar dari sarungnya, cahaya merah berkilauan memenuhi angkasa, di antara getaran ujung pedang yang keras terbiaslah cahaya warna merah bagikan darah. Xiang Bong Jie Kiao segera melayang ke depan, masing-masing merebut sebuah posisi yang menguntungkan dan siap melancarkan serangannya. Kedua orang gadis binal ini termasuk juga salah seorang jago bulim yang mempunyai nama besar. Kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua pada saat ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang tak pernah ditemui sebelumnya. Tong Jie Si Jago pedang bertangan sakti segera berteriak keras setelah merande sejenak, ujarnya kepada sepasang gadis sayur pembuat impian. Dendam sakit hati mencelakai ayah dalam melebih samudera, pembalasan dendam seperti ini tidak pantas dilakukan oleh orang lain, aku minta kalian berdua segera mengundurkan diri, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan dengan perempuan rendah ini, hati-hatilah menjaga keselamatan ayahku. Seorang dayang berbaju hijau mengiakan dan berjalan masuk sambil membawa sebilah pedang antik yang amat indah bentuknya, setelah mengangsurkan senjata tersebut ke tangan majikannya dayang tadi segera mengundurkan diri dari situ. Si Jago pedang bertangan sakti pun menekan tombol di atas gagang pedang, ujung senjata segera tercabut separuh bagian, perlahan-lahan ia pegang senjata tadi dan diloloskan semua dari sarungnya, cahaya tajam segera memencar memenuhi seluruh ruangan, begitu tajam cahayanya hingga terasa amat menusup pandangan, siapapun yang menyaksikan hal ini segera akan mengetahui kalau senjata itu bukanlah senjata sembarangan. Setelah membuang sarung pedang ke samping kalangan, senjata tadi segera digetarkan sehingga di tengah angkasa muncullah enam buah kuntum bunga pedang yang tajam dan dingin, begitu dingin sehingga menusuk tulang sum-sum setiap orang. Dengan suara yang berat, rendah tapi bertenaga pemuda itu berseru. Seorang jago mencabut pedang membuang sarung merupakan pertanda akan kebulatan tekadnya, sebelum aku berhasil membinasakan dirimu dengan tanganku sendiri aku bersumpah tidak akan berhenti menyerang, kecuali kau sanggup membinasakan diriku terlebih dahulu. Terserah kepadamu sahut Wietzins yang tanpa perasaan, pedangnya pun segera dikebaskan ke udara. Bagaimanapun juga aku pun tidak ingin pulang dari sini. Si jago pedang bertangan sakti tertegun. Eeei, kita akan berduel secara sungguhan dan bukan suatu permainan belaka, kau mesti berhati-hati peringatnya. Pemuda ini tersohor di dalam dunia persilatan sebagai si jago pedang bertangan sakti, kendati dalam hati kecilnya merasa mendongkol dan mangkel terhadap Wietzins yang karena dianggapnya gadis itu telah mencelakai ayahnya secara keji, tapi setelah dilihatnya kebasan pedang darah ayu itu sama sekali tidak disertai dengan tenaga, ia tak ingin membunuh seseorang yang tidak bersungguh hati melayani serangan mautnya. Sejak permulaan tadi Wietzins yang telah tidak memikirkan soal memati hidupnya lagi, ia lantas menjawab dengan suara hambar. Aku hanya berharap bisa cepat-cepat memperoleh kematian yang utuh, daripada hatiku merasa kesal dan murung terus-menerus, sementara itu si jago pedang bertangan sakti sudah mempersiapkan serangannya untuk melancarkan satu babatan, tapi setelah mendengar ucapan tersebut buru-buru ia tarik kembali serangannya yang hampir saja dilancarkan itu setelah tarik napas. Dalam-dalam katanya, Kalau ku dengar dari pembicaraanmu barusan, rupanya kau masih ada suatu persoalan yang belum sempat diselesaikan. Tiada halangan kau sebutkan persoalanmu itu, asal Caiha bisa melaksanakannya aku pasti takkan membuat hatimu jadi kecewa. Wietzins yang gelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dibicarakan pun tak ada gunanya, lebih baik kau segera turun. Tangan saja. Sekali lagi si jago pedang bertangan sakti dibuat tertegun. Katakanlah dulu persoalan hatimu itu, aku bisa memberi suatu. Kepuasan bagimu, katanya. Wietzins yang tundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tiba-tiba air matanya bercucuran membasai wajahnya yang halus, dengan sedih ia berbisik lirih. Aku memang ada persoalan Gi belum sempat ku selesaikan. Ia menghela nafas panjang lalu sambungnya. Aku ada seorang sahabat yang hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apabila kau benar-benar suka mengawalkan permintaanku ini, maka biarkanlah aku menjumpai wajahnya untuk terakhir kalinya. Setelah itu tanpa melawan aku akan kembali ke sini lagi untuk menerima kematian. Seleng Yang Yang ikut mendengarkan pembicaraan itu dari samping kalangan segera tertawa dingin. Heeh, 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 pandai amat kau menggunakan akal bulusmu untuk membohongi orang, ucapanmu kedengarannya jauh lebih merdu dari nyanyian indah HMM. Kau sih pengennya molor dari sini, setelah kau ngeloyor pergi lalu kita mesti cari siapa. Terdengar si jago pedang bertangan sakti pun berkata sambil gelengkan kepalanya. Maaf, permintaanmu itu sulit untuk dikabulkan. Heeh, 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 aku tahu bahwa kau tidak akan mengawalkan permintaanku itu, lalu apa maksudmu suruh aku mengutarakannya keluar. Dengan gemas ia getarkan pedangnya sehingga menciptakan gelombang serangan yang tajam, teriaknya keras-keras. Lebih baik kau cepat turun tangan. Kali ini aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Untuk beberapa saat lamanya si jago pedang bertangan sakti merasa mulutnya seolah-olah tersumbat, ia tak pernah menyangka kalau gadis cantik yang berada di hadapannya saat ini bisa memberikan persoalan yang amat sulit baginya. Setelah gelagapan sendiri beberapa saat lamanya, ia pun berkata. Titik 2 Baik, mari kita beradu jiwa. Di antara kau dengan aku sudah bagaikan air dengan api yang selamanya tak pernah akan bersahabat. Tampaklah ia ayunkan pergelangan tangannya, sekilas cahaya pedang yang tajam segera meluncur keluar mengancam jalan darah yang kia-hia di atas dada Wei Chen Xiang, begitu cepat datangnya serangan itu hingga terasa seolah-olah berkelebatnya sekilas cahaya. Dengan sebat Wei Chen Xiang berkelit ke samping, bunga pedang menggabung menjadi satu dan secara mendadak membabat ke arah pergelangan tangan si jago pedang bertangan sakti, kali ini babatannya mantap dan tepat, mengandung beberapa bagian unsur kekuatan yang hebat. Suaru pertarungan sengit pun segera berkobar dengan hebatnya, masing-masing pihak melancarkan serangan-serangan yang mematikan, siapapun tidak memberikan kesempatan ataupun menunjukkan belas kasehannya terhadap pihak lawan. Tampak cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa, desiran angin tajam menderu-deru memekikan telinga, sedemikian hebatnya pertempuran itu sehingga bagi penonton yang ada di samping kalangan sulit untuk memberdakan mana pedang dan mana manusia. Tiyo Ying Tera Aang Tiyo Ying Tera Aang Di tengah udara tiba-tiba berkumandang tiga kali suara bentrokan nyaring yang memecahkan kesunyian, berpuluh-puluh titik cahaya putih meluncur keluar dari tengah kurungan bayangan pedang dan langsung meluncur ke atas dinding batu, begitu keras pantulan tadi sehingga titik-titik cahaya putih tadi hampir sebagian besar menembusi dinding dan bersarang di dalamnya. Cahaya pedang seketika menjadi sirap dan bayangan tubuh kedua orang itu pun saling berpisah. Ayo! Gantilah dengan sebilah pedang yang betul serusi jago pedang bertangan sakti, sambil menyilangkan senjatanya di depan dada. Kiranya senjata pedang yang dipergunakan Wei Chen Xi yang telah terbabat putus jadi tiga bagian oleh getaran senjata mustika milik si anak muda itu, memandang kutungan pedang di dalam. Genggamannya lama sekali ia berdiri termangu-mangu, kemudian sambil menghela nafas sedih katanya. Kau mempunyai banyak kesempatan baik untuk membinasakan diriku, mengapa kau lepaskan setiap kesempatan baik itu untuk memberi kepuasan bagiku? Apakah kau lupa bahwa di antara kita berdua sedang melangsungkan pertarungan adu jiwa dan bukan lagi memperdalam ilmu ataupun mengadakan pabu untuk mengikat tali persahabatan? Terima kasih telah menonton!